Halo, tadi saya mendapat pertanyaan dari WhatsApp dari seorang teman yang anggota DPD yang mengeluhkan bahwa kayaknya DPD atau utusan daerah atau senator itu di Indonesia tampaknya tidak begitu jelas. Tidak kelihatan fungsinya, tidak bisa membuat undang-undang, katanya cuma mengawasi undang-undang. event saya dengar-dengar katanya lima rancangan undang-undang yang diajukan DPD tidak pernah menjadi undang-undang. Jadi bagaimana mereka tanya, bagaimana DPD dengan, apa sih fungsinya DPD, bagaimana DPD di Amerika sebagai perbandingan Pak Buce katanya. Jadi begini ya, maaf saya itu bukan orang, saya bukan lawyer, saya bukan ahli tata negara, saya hanya orang biasa. Nah, tapi dari pengamatan saya itu begini. Seperti yang kalian lihat, dibelakang saya ini adalah peta daripada Amerika. Kita di Amerika ini ada 50 state atau 50 provinsi. Nah, setiap provinsi itu berbeda-beda. Ada provinsi yang penduduknya padat, ada juga yang penduduknya sedikit. Misalnya yang padat di California, yang merah ini, terus di timur ada New York, terus ada di Florida, itu padat. Nah, ada provinsi atau state yang juga penduduknya sedikit, sedikit sekali ya. Misalnya di Kansas, ini anggap aja kayak gitu ya. Nah, tentu sama di Indonesia. Di Indonesia kan padat di Jakarta, atau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jawa. Misalnya provinsi yang renggam penduduknya, misalnya di NTT, atau di Papua gitu ya. Jadi begitu. Nah, kita di Amerika ini, legislatifnya itu dua. Jadi satu Kongres, dan yang kedua adalah senator. Jadi senator itu DPD kalau di Indonesia. Jadi kalau Kongres itu DPR kalau di Indonesia. Nah, kita kenapa harus ada begitu? Karena begini, sebab state-state yang besar ini kayak California, mempunyai anggota Kongres yang lebih banyak daripada Kansas tentunya. Karena California penduduknya lebih banyak. Anggap aja misalnya, contohnya 100 orang. Di Kansas mungkin cuma 5 orang. Ini hanya perbandingan aja ya, karena dengan adanya banyaknya Kongres daripada California, tentu kalau mau membuat undang-undang, jangan-jangan yang hanya mementingkan California. Yang dibangun semuanya di California. Kansas-nya nanti terlupakan. Jadi untuk supaya seimbang, supaya seimbang adalah namanya senator atau DPD. Jadi senator itu, kalau di Amerika atau DPD, kita hanya 2 orang setiap state. Jadi kalau California, walaupun besar, walaupun jumlah penduduknya begitu banyak, hanya boleh 2 senator. Di Kansas juga, walaupun kecil, walaupun sedikit penduduknya, diwakili oleh 2 senator. Jadi total di Amerika cuma 100 orang senator. Semua 2-2-2. Tujuannya apa? Supaya ada keseimbangan. Semua undang-undang yang digodok di kongres kita di Amerika ini, setelah lewati dari kongres, akan masuk ke senator. Akan ke Senat. Di situ digodok lagi. Setelah lewat itu, baru bisa disahkan menjadi undang-undang. Apa yang terjadi di Indonesia? Indonesia hanya digodok di DPR, di kongresnya. Setelah itu sudah menjadi undang-undang. Tidak digodok lagi. Jadi DPD-nya gimana dong? DPD-nya hanya menonton. Jadi DPD kayaknya di Indonesia, DPD dengan DPR, dengan polisi atau berapa orang, itu dianggap satu menjadi namanya MPR, yang hanya mengesahkan. Sebagai kita tahu, MPR adalah, mendataris MPR adalah presiden. Jadi MPR mengesahkan presiden. Jadi hanya mengesahkan saja. Jadi itulah makanya terjadi ketimpangan, ketidakjelasan. Jadi ada teman saya bilang, Pak Puci, DPD itu tugasnya mengawasi undang-undang. Nah, mengawasi undang-undang, yang mengawasi itu, bukannya kepolisian, kejaksaan, itu yang mengawasi. Yang DPD seharusnya membuat undang-undang, legislatif, sama dengan DPR. Jadi saya kira mungkin kita punya, atau memang bagaimana ya, kalau memang mau supaya perannya memang harus difungsikan, saya kira harus digodok lagi nih, undang-undang di Indonesia. Jadi DPD ditempatkan posisinya sebagai legislatif. Jadi undang-undang yang pas, yang melewati DPR, harus digodok lagi di DPD. Gitu, harusnya. Ya, sekali lagi inilah buah pikiran saya, perbandingan antara Indonesia dan Amerika. Saya tidak tahu apakah cocok atau tidak, tapi kalau kalian tanya, apa yang di, bagaimana di Amerika, ya kurang lebih begini ceritanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.